Di rumah, kebunan ada beberapa ibu-ibu yang mungkin atau umahat yang sulit untuk beribadah, tapi ada juga yang ibu-ibu berharap bahwa ibadah yang dilakukannya itu bermanfaat. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik Ustaz. Apakah ketika seorang istri melaporkan amalan seperti amalan-hafalan yang dicapainya dia kepada suaminya, lalu dalam hatinya terbesit sedikit harapan supaya semakin disayangi atau dipuji suaminya. Apakah ini termasuk dapat menghilangkan kekelasan Ustaz? Di sisi lain, menyandakan suami kan juga termasuk ibadah Ustaz. Dalam hal ini, istri ini masih awam ilmunya dan selama ini suami berperan sebagai pendidik agama di rumah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya ketika curhat dengan suami atau orang yang terdekat dalam familinya tidak terjebak dalam menggibah dengan tidak menyebut orang yang bermasalah dengan kita dengan sebutan fulana atau fulana. Apakah ini dipakenankan? Masya Allah, Barakallahu Fik. Alhamdulillah, Ramadan ini mudah-mudahan jadi momentum untuk lebih harmonis rumah tangga ya. Dimana dengan Ramadan ini, suami istri bisa lebih dekat ya. Istri menyetorkan hafalannya kepada suami. Atau tadarus sama suami ya. Kemudian saling mengingatkan untuk zikir pagi dan petang. Saling mengingatkan untuk sholat malam ya. Cuma tadi yang ditanyakan kan, bolehkah kita melaporkan hafalan kita? Boleh kalau bicara melaporkan karena memang sedang belajar. Anak didik tuh melaporkan hafalannya sampai mana. Kadangkala ada orang ditanyakan, kok hafalannya sampai mana? Laporkan, aku surat ini, surat ini, surat ini. Namun jangan sampai tujuannya adalah mengharapkan pujian. Kalau menyenangkan suami, bagus. Tapi mengharapkan pujian suami, ini yang gak boleh. Karena Allah Azza wa Jal tidak mau dalam amalan itu disisipkan selain Allah. Padahal siap yang beramal satu amalan, kemudian dia sisipkan selain aku dalam amalan itu, Allah tinggalkan. Maka tujuan kita, artinya kita berusaha untuk membuat suami gembira. Nah, karena suami senang ketika istrinya hafalannya nambah. Tapi kita bukan berharap pujian, kita berharap hafalan kita itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jal. Bukan di suam. Bukankah kelak. Yukaluli sahibil Qur'an. Dikatakan kepada orang yang hafal Qur'an. Ikra' warqa waratil kamakunta turatil fit dunia. Baca. Tartilkan. Dan naiklah derajat. Derajatnya naik ini. Dan dia akan berhenti di akhir ayat yang dia baca. Karena dia ikhlas, lillahi ta'ala. Untuk Allah dia. Tapi kalau untuk menyenangkan suami aja, apalagi minta pujian suami, ya gak dapet akhirnya kita. Jadi ingat menyenangkan orang lain itu boleh, tapi menginginkan pujian dari orang lain itu. Atau mencari keridoannya, bukan keridoan Allah, maka itu tercelah. Maka niatkan lillahi ta'ala. Bersungguh-sungguh. Kalau dikatakan tadi, insyaAllah. Kalau engkau mencari keridoan Allah, suami akan keridoan engkau. Tapi kalau engkau mencari keridoan suami, dengan beramal yang tidak ikhlas, maka Allah tidak akan keridoan. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua, itu curhat. Ketika curhat, ya jangan sampai kita masuk ke ribah. Yang pertama, kalau seorang istri meminta fatwa, Dia curhatnya menjelaskan, suamiku melakukan ini dan itu. Hukumnya gimana? Boleh disebutkan namanya. Tapi tidak menyebutkan nama lebih baik. Atau kondisi mencari solusi. Bahwasannya memang, aku ini di-volimin sama suami. Kira-kira apa yang harus aku lakukan. Namun jangan salah curhat. Kepada siapa yang kau curhat? Oleh karena itu lebih baik untuk menjaga kehormatan suami. Untuk menjaga kehormatan keluarga. Ketika curhat itu, ya mungkin bisa menyampaikan dengan dikatakan, Gimana kalau ada kejadian seperti ini dan seperti itu. Seperti itu, Jamal. Itu akan lebih utama, insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menonton.